Hai guys, menarik bukan? Karya sulit wajah tangan tak sama Aurel, tenang, kalian bisa bikin tentunya dengan wajah sendiri Oke, di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuatnya Hanya dengan 4 bahan yang mudah didapat di lingkungan kita sendiri Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe Dan tentunya sebelahnya, video cek silahkan ditekan Agar anda selalu update dengan karya-karya yang baru lagi Dan tentunya menarik Baik, tidak usah lama-lama, mari kita simak videonya 4 bahan utama yang harus kita siapkan Potongan kayu Potongan triplek Print gambar siluet Lampu LED putih 1 meter Masuk proses pembuatannya ali Potongan kayu Haluskan Dan ratakan Sehingga Bagian depan Kelihatan rata dan halus Bisa menggunakan amplas mesin seperti ini Selanjutnya potongan kayu yang sudah diambas, kita pelitur Silahkan sesuai dengan keringan Bisa melituran yang agak bening, yang agak gelap dan sebagainya Proses pemelituran ini Mungkin bisa diulangi dua kali atau tiga kali Tergantung dengan silahat Anda Yang penting, dari potongan kayu tadi Bisa kelihatan mengkilap Setelah diputur, tunggu kering gas Sembari tunggu kering Kita siapkan Print dari siluet gambar tadi Kita potong sesuai dengan bentuk siluetnya Dalam pemotongan ini Saya sarankan hati-hati Terutama ketika Anda nanti memotong di bagian wajah Karena wajah ini adalah yang paling utama Untuk bisa menggambarkan karakter seseorang Terima kasih telah menonton! Setelah potongan kertas gambar selesai dipotong Kemudian Anda tempel di triplek Kemudian dari triplek itu Kemudian kita gergaji sesuai dengan bentuknya Sekali lagi, ini kalau bergaji Juga harus hati-hati sesuai dengan memotong gambar dari siluet tadi Hasil potongan tadi perlu kita amplas Sehingga kita bisa rata Hasil yang kurang rapi bisa dirapikan Bisa dengan menggunakan amplas Mungkin kalau tempat-tempat yang sulit bisa amplasnya dilepas Atau mungkin kita bisa menggunakan cutter Sebagai untuk merapikannya Setelah rapi, kita hilangkan kertas tadi Kita lupas Bisa dengan menggunakan air Biar agak cepat Karena tadi menggunakan lem kertas Kita bersihkan sampai bersih Dan mungkin inilah hasilnya dari yang sudah kita bersihkan Kemudian kita poles cat Bisa menggunakan cat tembok atau cat semprot Yang sifatnya cat hitam ngedop Dan ini hasil keringnya dari cat tembok Kelihatan ngedop sekali Selanjutnya Kita letakkan tripek yang sudah kering tadi Dalam papan Yang berbentuk siluet gambar bangata dengan aurel Kemudian kita emal dengan menggunakan warna pensil Nah ini hasilnya guys Untuk memasang lampu led Perlu kita lubangi dulu papan kayunya Sehingga nanti bisa masuk dari belakang Kemudian baru kita atur Masukkan dari lubang belakang Kemudian kita atur bentuknya Sesuai dengan pola yang ada Untuk memasang lampu Biar bisa terkansing Kita menggunakan paku kecil Mengikuti pola yang sudah terbentuk Tetapi agak ke dalam sedikit Ketika pengancingan dengan paku Tingginya sesuaikan dengan tebal dari lampu led itu sendiri Sehingga nanti ketika kita letakkan Tripek siluetnya tidak terlalu tinggi Nah sebelum kita tempel tripeknya Terlebih dahulu kita beri potongan kayu Yang tebalnya juga sama dengan tebalnya lampu led itu sendiri Penempel ini bisa menggunakan lem kayu Atau mungkin ingin kuat kita paku lagi saja Biar tidak bergerak Dan jika sudah menempel di kayu Kemudian kita kasih lem saja Kemudian kita tempelkan Pola siluet dari tripek itu sendiri Tunggu kering Dan yang terakhir Kita pasang gantungannya Kita coba Dan ini hasilnya Keren bukan? Selamat mencoba Terima kasih telah menonton